Intro Jam ini sudah saya pergunakan lebih dari sebulan ya Dan di video kali ini saya mau sharing pendapat saya mengenai Amazfit Stratos Pas pertama kali saya buka boxnya dan lihat jam tangan ini Saya langsung bilang keren banget Nah di paket penjualannya ini kita bakal dapetin kartu garansi yang lama garansinya itu selama 6 bulan Terus di dalam boxnya ini ada selain dari unit Amazfit Stratos ini Kita juga bakal dapetin chargernya Amazfit Stratos ini punya desain yang seperti saya bilang keren banget Desainnya menggulat dengan sekelilingnya menggunakan keramik bezel Menggunakan kaca 2,5D dengan ukuran display 1,34 inci dan sudah Gorilla Glass Di sebelah kanan ada 3 tombol fisik untuk membantu pengoperasian smartwatch ini Tombolnya ini berbahan stainless steel dan empuk banget Mungkin ada yang bertanya buat apa sih ada 3 tombol ini Kalau jam tangan ini sudah support touchscreen Nah kalau saya pikir-pikir sih tadi awalnya seperti kalian mungkin Buat apaan ya coba Cuma setelah beberapa lama saya baru nemuin Kalau misalnya tombol ini tuh bakal berguna banget Misalnya kalau kalian pas lagi melakukan kegiatan seperti menyelam atau berenang Jadi kalau biasanya kan pas menyelam itu mungkin touchscreennya gak bakal begitu responsif Jadi untuk mengoperasikannya kalian akan membutuhkan tombol yang di samping ini Amazfit ini water resistant dengan rating 5 ATM Yang artinya dia tahan tekanan air hingga 50 meter Kalau saya cari-cari di google ya Tapi bukan berarti dia bisa dibawa menyelam hingga kedalaman 50 meter Mungkin sekedar menyelam di kolam biasa atau diving Itu diving ya, snorkeling ya, sorry snorkeling Sama cipratan air hujan atau ya ketumpahan air itu Saya rasa gak masalah buat jam ini ya Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih produk-produk Misfit ini Strapnya terbuat dari silikon kayak gini Tadinya saya juga berpikir seperti itu Kenapa ya, kenapa gak dikasih yang lebih cakep gitu dari kulit gitu ya Tapi setelah saya ingat-ingat kalau produk mereka itu kebanyakan dibuat Untuk mendukung kegiatan outdoor olahraga di luar gitu Saya jadi kepikiran kalau memang bahwa bahan seperti ini itu paling cocok Dibandingkan dengan leather atau logam Karena lebih anti air dan keringat gitu Jadi lebih awet Gak masalah sih kalau memang kalian gak suka dengan bahan seperti ini Strapnya ini bisa digunda-ganti dengan mudah kok Dan dijual juga di official store-nya Misfit ya Kualitas layarnya ini cukup baik Dia punya pengaturan tingkat kecerahan layar termasuk auto brightness Nah yang menarik Walaupun di bawah terik sinar matahari Layarnya ini masih bisa saya lihat dengan jelas Jadi memang smartwatch ini dirancang banget buat Melakukan, buat kalian yang suka melakukan kegiatan outdoor Tapi ada satu catatan sih Settingan auto-nya ini buat mata saya agak gelap sih Jadi tergantung mata kalian deh Mau setting di mana Kalau saya sih setting ke agak terang Biar saya bisa melihat jam ini dengan lebih jelas Nah sama seperti produk Misfit lainnya Atau smartwatch lainnya Di luaran Display-nya ini bisa kita ganti Sesuai dengan selera kita Kita suka sama Desain seperti apa ya Bisa kalian ganti melalui aplikasi Ataupun langsung di smartwatch-nya ini Terus saya suka dengan fitur ini Ngecek heart rate-nya ya Kan biasanya kalau ngecek heart rate itu Di smartwatch-smartwatch lain tuh Suka nampilin heart rate kita berapa gitu Tapi kita gak tau itu normal Jelek atau gimana Nah disini dia bisa menganalisa heart rate kita Jadi pas keluar rate-nya kita gak bingung lagi Ini normal apa enggak ya Perlu periksa atau enggak ya gitu ya Nah untuk mendukung kegiatan outdoor Atau olahraga kalian ini Jam ini punya banyak mode Seperti lari Bersepeda Berenang Sepak bola Dan lain-lain Di aplikasinya dia juga ada pengukur VO2max Yang biasa menjadi standar Untuk mengetahui kekuatan stamina Seorang atlet Ada lagi yang asik dari Misfit Stratos ini Dia punya memori internal Yang bisa kita gunakan untuk mengisi lagu Jadi kalian bisa dengerin lagu Melalui Melalui earphone sih Cuma lagunya dari Smartwatch ini gitu Smartwatch ini gak ada speakernya ya Jadi seperti saya bilang tadi Kalian harus ngomongin via earphone atau headset Yang sudah mendukung Bluetooth connection Jadi harus dikoneksi dulu baru Kita bisa mendengarkan lagunya Gak ada audio jacknya soalnya Kalau ada audio jack juga aneh kali ya Coklok Ada kabel gitu Kesini Dari jam Aneh banget Terus Untuk baterainya Nah Baterainya ini Kalau untuk penggunaan saya ini Termasuk awet Saya bisa ngecasnya cuma Sekitar seminggu sekali lah Pakainya sih gak terlalu macam-macam Cuma pakai seperti jam biasa Terus Sama Apa ya Fitur Fitur-fitur yang untuk Sportsnya itu Saya gak pernah pakai ya Jalan aja tiap pagi gitu Gak yang sampai lari Swimming atau Main Apa Sepeda Hiking Itu gak Denger lagu juga Hampir gak pernah Cuma buat Ngetes doang waktu itu Terus Iya Penggunaan segi Seperti itulah Paling Yang menguras baterainya itu Buat notificationnya Saya ada konekin ke hp saya Buat Smartwatch ini Menampilkan notification Dari HP saya Seperti Incoming call Terus Whatsapp Terus Apa lagi ya SMS Dan Apa lagi Email gitu ya Paling gitu doang Jadi Seminggu sekali Lumayan sih Menurut saya Dibandingkan dengan Smartwatch yang dulu Pernah saya pakai Zenwatch itu Zenwatch itu Sehari Dua hari lah Paling mentok Dua hari itu Mesti di charge Dan Malas banget Kalau tiap hari Mesti di charge Saya rasa Segitu aja Sharing saya mengenai Amazfit Stratos ini Buat kalian yang tertarik Dengan Smartwatch ini Dengan Amazfit Stratos ini Kalian bisa Beli dengan harga 2,3 juta Linknya saya sertakan Link pembeliannya Saya sertakan Di kolom deskripsi Di bawah ya Jadi Kalau mau beli Tinggal di klik aja Terus Silahkan order di sana Saya rasa Sekian dulu Video kali ini Dan Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Kalian boleh like Kalau suka Dislike aja Kalau gak suka Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe channel kami Dan Nyalain tombol lonceng Biar Kalian dapat notifikasi Kalau ada video baru Dari kami Oke Sampai jumpa Di video Berikutnya